Iblis Sungai Telaga Jilid 44. Tanpa beristirahat lagi, muda-mudi itu berjalan terus. Di situ mereka tak menemui orang, tak juga tukang kayu. Jadi tidak ada orang yang keterangannya dapat diminta. Maka mereka berjalan terus sampai di pinggang gunung di mana ada jurang yang memutuskan jalan. Kakak, kata si anak muda. Kita salah jalan. Kita bisa kecemplung teng bergembira, selagi si anak muda masgul. Dia tertawa. Kalau jalanan sudah buntu, mari kita singgah di sini katanya. Kita duduk dahulu, baru kita melanjuti perjalanan kita. Aku merasa sedikit letih, dia pun mendahui duduk numperah di atas sebuah batu besar. Cukatan berdiri diam, matanya mengawasi ke jurang. Tak tampak jalanan di depannya uap atau sisa halimun menutupi segala apa. Di atas puncak pun tampak asap atau mega hitam. Lihat, ada orang lagi mendatangi begitu si anak muda mendengar suaranya si nona, selagi ia terus masih mengasih mengawasi ke depan, guna mencari jalanan. Ia lantas menoleh. Maka ia dapat melihat orang itu, yang ditunjuk teng hiang. Orang itu seorang wanita tua, badannya kuning, rambutnya terlepas, tangan kanannya mencekal tongkat, sedang tangan kirinya mengempit seseorang. Dia dapat berjalan dengan cepat. Hanya sebentar, dia sudah sampai di depannya teng hiang. Cukatan lekas-lekas menghampiri. Teng hiang sudah lantas menghadapi wanita tua itu. Numpang tanya, nenek, katanya. Dimanakah pernahnya Lusian Giam wanita tua itu tidak berhenti berjalan, cuma melirik satu kali kepada nona yang menyapanya, dia jalan terus. Cukatan menerka orang ada orang rimba persilatan, dia menyusul cepat hingga dia lantas berdiri berendeng dengan teng hiang, hingga mereka sama-sama seperti menghadang si nenek tua. Hektometer si nenek memperdengarkan suara dingin, lalu tongkatnya diangkat, agaknya dia hendak menggunakan kekerasan, tetapi ketika dia telah mengawasi cukatan, dia tersengsem kegantengan anak muda itu. Dia membatalkan menggerakan tongkatnya, dia terus berdiri tegak, matanya mengawasi tajam pada cukatan. Mohon tanya, Lusian Pua, berkata cukatan sambil memberi hormat. Tahukah lo ciampu jalan mana yang harus diambil buat pergi ke Lusian Giam? Nenek itu mengawasi orang dengan mata meram lek, lalu mendadak dia mementang lebar matanya itu, sinarnya sinar dari kegusaran. Bocah katanya. Kau mencari Lusian Giam, buat apakah cukatan terkejut, juga teng hiang. Matanya si nenek sangat bengis. Telah mereka menemui banyak orang tapi belum pernah melihat sinar matu seperti sinar matanya si nenek ini. Kami mau pergi ke Lusian Giam buat satu urusan, teng hiang mewakilkan kawannya menjawab, sebab si anak muda tak dapat segera memberikan jawabannya. Sinar matu bengis si nenek dipindahkan kepada si nona. Hektometer dia memperdengarkan suara dinginnya, budak bau, siapa bicara dengan mucukatan menjadi tidak puas. Nenek itu kasar sekali. Tapi dia masih menahan sabar. Ada umum dalam kalangan Kang Ou, kalau orang tidak kenal satu sama lain suka saling bertanya, bilangnya. Demikian dia dengan kami. Buat apaloh ciampu bergusar parasnya nenek itu berubah. Dia tak sebengis semula. Tapi dia tertawa dengan suaranya yang tak sedap. Kau benar juga, bocah katanya. Hanya kenapakah kau melintang di depanku? Itu, sahut cukatan yang tergugu. Sebagai orang jujur, tahu ia yang bersalah sebab tidak karu-karuan mereka datang dengan menentang di tengah jalan. Dia pun lekas-lekas bertindak ke pinggir. Begitu juga kawannya. Nenek itu lantas saja berjalan melewati muda-mudi itu, sesudah beberapa tindak ia berpaling kepada mereka itu. Jika kalian mau pergi ke Lusian Giam, mari ikuti aku katanya. Justru orang lewat di sisinya Teng Hiang, justru dapat melihat mukanya orang yang dikempit si nenek. Kebetulan saja ada angin menghembus membuat tutup sapu tangan hijau di muka orang itu tersingkap. Dan ia melihat wajahnya Rit Hio. Eh serunya tertahan. Si nenek mendengar suara si nona, dia menghentikan jalannya, dia memutar tubuh. Kau berseru apa tegurnya? Teng Hiang sudah lantas berbisik dengan cukatan, lalu keduanya lari menyusul si nenek. Siapakah itu yang kau kempit nenek si pemuda tanya? Nenek itu melihat ke muka orang kempitannya itu, maka ia melihat tutup muka orang tersingkap. Untuk sejenak dia melengat. Kalian kenalkah orang ini tanyanya pada si muda-mudi? Cukatan dan Teng Hiang saling mengawasi, mau mereka membuka mulut tetapi dua-duanya batal. Sinona bersangsi sebab ia mau menyangka pada Gak Hang Kun. Sekarang ia ingat hal maksudnya berjalan bersama Hang Kun yaitu guna meminta bantuannya Kip Hiat Hang Mo, guna ia berdaya membalaskan sakit hati gurunya. Sekarang keadaan telah berubah disebabkan pacarnya ialah cukatan dan pihaknya cukatan pihak lurus, pihak yang bertentangan dengan golongannya kaum sesat. Cukatan lain pikirannya. Dia dari pihak lurus dan dia pun sangat menghargai Tiong It Hiong. Ia tahu It Hiong ada yang palsu tetapi kepalsuannya itu sangat sukar dibedakannya buat itu orang memerlukan waktu dan ketelitian. Demikian kali ini. It Hiong ini yang tulen atau yang palsu? Karenanya hendak ia mencari tahu. Pertanyaan si nenek membuatnya bingung. Maka ia jadi berdiri dalam saja. Kamu berani tak menjawab pertanyaan ku tanya si nenek bengis. Dia rupanya menjadi panas hati. Segera dia mengancam dengan senjatanya sebatang tongkat. Dua-dua cukatan dan tenghi yang terperanjat. Anginnya tongkat membuat mereka sadar. Sendirinya mereka sama-sama mundur satu tindak. Tapi si pemuda menjadi tidak senang. Orang sangat galak. Maka ia menghunus pedangnya. Siapakah itu yang kau kempit ya tanya keras? Alisnya terbangun. Tenghi yang juga menghunus pedangnya. Lekas turunkan dan tinggalkan orang itu katanya nyaring. Hektometer si wanita tua tertawa berulang kali. Kamu berdua mempunyai nyali, kamu berniat menantang aku katanya. Kalian benar gagah. Jika kalian dapat melayani aku sebanyak lima jurus, akan aku serahkan orang ini kepada kamu. Berkata begitu si nenek menancapkan tongkatnya ke tanah untuk dia menurunkan tubuh yang dikempit itu dan diletaki di tanah. Habis itu dia menggerakkan kedua tangannya buat terus mementak. Nah, kalian majulah berbareng cukatan ingin lekas-lekas mendapat kepastian orang yang pingsan itu. Tiongit Hiong Tulen atau si palsu. Dia mengedipi mata pada Tenghi yang setelah mana dia putar pedangnya terus dia mulai menyerang wanita tua itu. Dia menggunakan jurus badai menggulung salju dari Soat Loakiam Hoat. Ilmu Silat Pedang Bunga Salju Tenghi yang menyambut isyarat dari pacarnya itu, dia pun maju menyerang. Dia menggunakan jurus guntur mengagetkan dedasar kering. Si nenek melihat tibanya pedang yang cahayanya berkilau. Dia mengangkat kedua tangannya untuk menyampok, maka terpentalah kedua buah pedang itu. Dua-dua cukatan dan Tenghi yang heran. Aneh ilmu silatnya si nenek. Nenek itu pun bertangan kosong. Tahan nenek itu berseru selagi muda mudi itu mau maju pula. Hektometer perempuan tua, kau mengaku kalahkah tanya Tenghi yang. Nenek itu tertawa. Kalian baru bergerak satu kali, tahu sudah aku asal lusungnya ilmu pedang kalian katanya. Dia terus mengawasi muda mudi itu, dia sampai mengempelang. Kemudian seperti juga dia mengoceh seorang diri, dia berkata pula, perguruan kalian berdua berdiri di tempat yang bertentangan, di antara si lurus dan si sesat. Tetapi kenapa kalian berdua berjalan bersama-sama dan kalian pun mau pergi ke Lusian Giam jangan banyak omong tak perlunya bentak cukatan. Lihat pedangku dan anak muda ini menikam dada orang. Si nenek tidak menangkis atau menyampok seperti tadi, dia hanya berkelit dengan lincah sebari dia berkata, ilmu silat soat loak yang hoat dari kau baru mencapai tujuh atau delapan bagiannya cukatan melengat, dia mundur tiga tindak. Aneh, si nenek yang dapat menerka dengan tepat. Tenghi yang penasaran, dia tertawa. Nah, bagaimana dengan asal lusul ilmu pedangnya nonamu ini tanyanya? Lantasnya menyerang pula mencari iganya si nenek. Dan dia menyerang terus-menerus dengan tiga jurus yang berlainan, cepatnya bukan buatan. Nenek itu tidak mengangkat kedua kakinya, tak pula dia geser, tetapi dengan kakinan cap itu dia bertelit berulang-ulang, tubuhnya bergerak ke kiri dan kanan menyingkir dari tiap tikaman. Itulah jurus angin menggoyang bunga gelaga, semua tiga tikaman hebat tidak ada yang mengenakan sasarannya. Hai budak bau bentaknya! Masih kau tidak mau menghentikan tanganmu? Hatimu telengas ya, tetapi ilmu silatnya Tian Chiu si tua bangka, baru kau dapati tujuh bagian mendengar keterangan itu Tenghi yang pun melongo. Selama itu seng matahari pagi sudah muncul dan cahayanya telah membuyarkan halimun. Dan maka juga sekarang di depan mereka melintang di antara kedua tepi jurang, tampak sebuah jembatan batu berupa seperti pang lari. Hanya sebagian yang lain masih tertutup uap hitam. Justru jembatan itu tampak, justru tampak juga mendatanginya seorang dari ujung yang lain itu. Dialah seorang nikau tua yang jubahnya gerombongan. Hebat jalannya si biarawati, sebentar saja sampai sudah dia di depannya ketiga orang itu. Terus dia mengawasi ketiganya untuk kemudian menghadapi si nenek buat memberi hormat sambil menyapa, Sudah 30 tahun kita tidak bertemu si Chiu, adakah kau baik-baik saja kapan si nyonya tua melihat nikau itu dia heran sampai dia melengak tetapi hanya sejenak. Dia sadar seperti biasa lagi. Lantas dia berkata, Oh, Hei Tian Lo Ye I A. Sungguh beruntung kita dapat berjumpa pula ketika itu pun Cukatan bersama Teng Hi yang sudah lantas lekas-lekas menyimpan pedang mereka masing-masing dan Cukatan segera menghampiri si pendeta wanita buat memberi hormat sambil berlutut. Hei Tian Xin Ni, pendeta wanita tua itu menggerakkan tangan kirinya, maka bangun berdirilah si anak muda. Anak Tan, sebentar kita bicara di Lusian Giam katanya tertawa. Cukatan menyahutnya, ia terus berdiri tegak. Mulanya hendak ia memperkenalkan Teng Hi yang pada Nikou itu atau Teng Hi yang sudah mendahului merangkapkan kedua tangannya memberi hormat pada biarawati itu. Ketika itu, si nenek telah memperdengarkan tawa dingin, tawanya keras, suaranya menikam telinga. Sengaja di depannya Hei Tian Xin Ni, hendak dia mempertontonkan ilmunya Sang Im Chit Set Ceng Hawa dingin. Cukatan dan Teng Hi yang kaget, lekas-lekas mereka menenangkan hati mereka. Berhenti tertawa, si wanita tua berkata dingin, tak kusangka yang Tian Chiu Siluman tua telah mengajari seorang murid yang telah berontak mendurhaka terhadap perguruannya. Sungguh memalukan Teng Hi yang baru bertenang hati, ketika dia mendengar alam arhum gurunya dicaci wanita tua itu, tak ampun lagi ia menghunus pedangnya. Orang setua ini masih banyak menggunakan mulutnya melukai orang bentaknya. Lantas dia berlompat maju berniat menyerang si nenek. Nona kecil, tahan berseru Herian Xin Ni. Teng Hi yang mendengar kata, dia tak maju lebih jauh hanya berlompat mundur untuk terus berdiri di sisinya cukatan. Si nenek mengawasi tajam pada si pendeta wanita, matanya bercahaya benis. Setelah itu ia kata keras, ni kau tua, kitalah musuh-musuh sampai kita mati, maka itu kalau kau mempunyai nyali besar, lain tahun di malam tanggal 15, beranikah kau pergi ke puncak gunung Nen Busan untuk di sana kita mencari keputusan siapa lebih tinggi, siapa lebih rendah Herian Xin Ni memperlihatkan wajah tak puas. Mana dapat peni hadir di dalam sidang buling Cip Cun kalian kanyanya sabar. Walaupun demikian, seperti kau janjikan akan pini datang ke sana untuk pini nanti belajar kenal dengan ilmu San Im Cip Cip Ceng dari Im Cioitmo. Wanita tua itu kembali memperdengarkan suaranya yang serak itu, dia menyambut tongkatnya dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya dia mengangkat mengempit pulasi anak muda yang pingsan itu, terus dia berjalan pergi menyeberang di jembatan, hingga dia lenyap di lain tepi itu. Dia memangnya Im Cioitmi, si bajingan tunggal bertangan kejam dan orang yang dikempitnya Gak Hang Kun, si Hiong palsu. Mari kita pergi mengajak Hei Tian Xin Ni setelah Im Cioitmo pergi sekian lama. Cukat Tan dan Teng Hi yang mengangguk, terus mereka mengikuti Nikoh itu. Lu Sian Giam berada di pinggangnya Bukit Hekseksan itulah sebuah gua di antara dinding batu-batu gunung. Gua itu tersemiuni. Di depan dan di sekitarnya pun terdapat banyak batu bermacam-macam bentuknya. Luasnya gua kira sepuluh tombak persegi. Nama Lu Sian Giam atau Karang Dewalu didapat dari adanya sebuah batu besar yang muncul sendirian saja yang berbentuk manusia, tampangnya mirip seorang rahib agamatu ialah Dewa Lutong. Di langit-langit gua pada sekitarnya terdapat stalaktit yang putih mengkilat, maka juga di waktu udara gelap dan sedangnya hujan angin ribut, warna putih mengkilat itu berupa seperti ratusan pelita. Maka itulah dia keandahannya sang gunung. Tadinya Lu Sian Giam menjadi tempat berpariwisata, ramai di saat indah dari kedua musim semi dan gugur. Banyak pria dan wanita yang berpesiar ke situ, tapi semenjak munculnya Imciuritmo, Hekseksan lantas juga menjadi tempat yang ditakuti. Jangan kata datang, mendengar saja orang sudah jari. Ada sebabnya kenapa Herian Sini muncul dari tempat menyepinya. Itulah karena kematian menyedihkan dari Peng Nto Jin, ketua dari Ngobie Ye Pei, sebab dia sendiri berasal dari partai itu. Dia merantau guna mencari seorang jahat, sampai dia mencurigai si bajangan tunggal itu. Demikian dia menyelidiki dan lalu menguntip sampai Hekseksan di mana dia hidup bersendiri di Lu Sian Giam. Tiba di dalam gua, Hekseksan lantas menceritakan pada cukatan perihal munculnya Imciuritmo bahwa itulah pertanda dari ancaman bencana dunia rimba persilatan, terutama kau melurus. Kemudian dia tanya si anak muda. Bagaimana dengan penyelidikannya anak muda itu telah berhasil memperoleh undusan atau tidak? Cukatan malu sendirinya. Menyesal Tecu tak berguna, sahut pemuda itu yang membahasakan dirinya Tecu murid titik. Sampai sebegitu jauh Tecu belum pernah memperoleh hasil apa juga kecuali mendengar kabar tentang munculnya pula Tokmo bahwa halnya empat tiang lo dari kam ih dari Siaun Lim Siai serta ketua dari Butong dan Kun Lun Pei telah terbinasa secara menyedihkan. Di dalam hal itu, Tecu mencurigai Tokmo mengenai kematiannya para tiang lo dan ketua itu rasanya tak mungkin itulah perbuatannya Tokmo, sini mengutarakan dugaannya. Aku percaya Tokmo tidak mempunyai semacam kepandayan. Di dalam golongan sesat cuma Imciwitmo yang sanggup melakukan itu, beberapa hari yang lalu, Tenghi yang turut bicara, Tecu beramai telah bertemu dengan Tokmo di luar dusun KHO Tiamcu. Kami belum sampai bertempur tetapi Tokmo mengatakan bahwa kami bertiga telah terkenal racun jahatnya. Dia memaksa kami menjadi muridnya kalau kami masih mau hidup. Melihat sekarang ini, kami masih tak kurang suatu apa, mungkin dia cuma menggertak kami. Kami dapat membantu Siawan Goat. Tokmo tak dapat berbuat apa-apa atas diri kami. Dia sangat kesohor, mungkin itu cuma kosong belaka, di dalam hal itu, mungkin ada terjadi sesuatu yang belum jelas, berkata Herian Sini. Tokmo memang kesohor kejam tetapi dia tetap seorang angkatan tua, tak nanti dia mendusai kalian. Berkata begitu dengan tangan kanannya, Mikowi itu mengambil sebuah peles dari tembok dinding. Dia mengambil obat pelung yang dia terus berikan kepada kedua muda mudi itu. Cukatan berdua tak tahu obat itu obat apa tetapi mereka terus saja makan habis. Pada 40 tahun dahulu, Hei Tian Sini bercerita lebih jauh. Ketika Tokmo mulai menganas, racunnya dia buat dari pelbagai macam racun yang dia cari dan kumpulkan dari seluruh negara. Racunnya itu tidak ada obat yang dapat memunahkannya. Kemudian, lewat 2 tahun, barulah ketua dari Kuyo Gilexie di Gunung Kiyo Kiyongsan berhasil membuat pil yang dapat mengalahkan itu. Obat itu diberi nama Waniegie, aku sendiri menyakinkan soal obat racun pada 20 tahun kemudian, dan inilah obatnya, yang syukur dapat menandingi obat dari Bielexie itu, baru sekarang cukatan berdua ketawi yang mereka telah makan ketok Wan, pil pembuna racun. Tenghi yang sangat bersyukur, dia berlutut di depan si Nikou memberi hormat sambil mengaturkan terima kasihnya. Ia kata tak tahu ia bagaimana nanti ia membalas budi itu. Sini menerima baik hormat itu, kemudian dia mengawasi cukatan untuk bertanya, Anak Tan, gurumu telah menutup mata. Maka itu kau, apakah kau masih ingat aturan dari God B.J.P. anak muda itu buru-buru bertekuk lutut. Dia takut sekali. Pecu bersalah, lociampu al, katanya. Silahkan lociampu mewakilkan guruku menjatuhkan hukuman atas diriku, Tenghi yang masih berlutut melirik si anak muda yang berada di sisinya, Maka ia melihat si anak muda mengucurkan air matu dengan dahinya penuh peluh dan tubuhnya bergetar. Hal itu membuatnya malu sendiri dan juga berkasihan terhadap anak muda itu. Dengan memeranikan hati, ia berbisik pada kekasihnya, jodoh kita bersatu disebabkan perbuatanku. Karena itu, kau sampai melanggar aturan adik, tetapi tidak apa, Tenghi yang bersedia mati menggantikanmu. Ketika itu, Hei Tian Siang ini duduk tak berkutik dan tak bersuara juga. Cukatan berdiam terus, juga Tenghi yang. Maka gua menjadi sunyi sekali. Lewat sekian lama, terdengarlah Niko menghela nafas panjang, terus wajahnya yang keras menjadi lunak. Setelah itu terdengar suaranya yang terang dan tegas, sakit hati guru hendak dibalaskan, cinta kasih tak merubahnya. Nah, kalian dapatkah melakukan itu? Kedua muda mudi itu saling memandang, lantas Cukatan memberikan jawabannya, sanggup lociampu. Meski tubuhku hancur lebur, pasti akan aku mencari balas buat almarhum suhu-suhu ialah guru, atau panggilan untuk guru. Dengan menahan rasa malunya, Tenghi yang turut memberikan janjinya. Kata dia, Tecu suka berjanji sampai laut kering batu membusuk, hingga kepala putih Herian Sini memandang tajam muda mudi itu, selang setian lama baru dia mengangguk. Kalian bangun katanya perlahan. Di lain pihak, ia mengembalikan peles obatnya ke tempatnya. Setelah itu ia berkata pula, Pini memanggil kalian datang kemari ialah buat mengajari kalian ilmu silat Tai Lohian Kang serta To Liong Tiam Hoat Sebab itulah yang akan membantu banyak pada kalian dalam usaha kalian mencari balas terhadap musuh burumu, anak Tan, bukan main girangnya Cuka Tan dan Teng Hiang. Sudah mereka diberi ampun mereka pula hendak diwariskan ilmu istimewa Tai Lohian Kang ialah ilmu langit-langit dan juga ilmu To Liong Tiam Hoat ilmu pedang membunuh naga. Maka lekas-lekas mereka mengucap terima kasih sambil mengangguk-angguk. Barusan kalian sudah menjalankan kehormatan, tak usah lagi mencegah si Nikou. Lagi sekali keduanya mengucap terima kasih, terus mereka berbangkit. Di saat Cuka Tan hendak menanya, guru itu mau menitahkan apa, tiba-tiba si Nikou memberi isyarat buat mereka berdiam. Mereka menurut tetapi mereka heran. Hei Tian Xin Ni berdiam tetapi matanya mengawasi ke mulut gua, sesaat kemudian dengan seluruh suara Toan Injib Nitya menanya, Sahabat baik dari mana telah berkunjung ke gua Lusian Giam ini? Pertanyaan itu diucapkan dengan tenang dan perlahan tetapi terdengarnya di luar terang dan tegas. Cuka Tan dan Teng Hi yang heran, mereka memasang telinga dan mata. Samar-samar mereka mendengar suara seperti berdebur-deburnya ujung baju atau lantas juga tampak tubuh orang memasuki gua. Mereka terkejut. Lantas keduanya berlompat ke sisi masing-masing dan pedangnya segera dihunus. Dengan tajam mereka mengawasi. Orang itu mengawasi tindakannya, dia mengawasi ketiga penghuni gua, sesudah mana barulah dia menghadapi Hei Tian Xin Ni. Sembari memberi hormat dia berkata, Dengan ini aku menyampaikan titah guruku supaya Niko Tua meninggalkan gua Lusian Giam ini sebelum matahari turun, agar dengan demikian kerukunan di antara kita menjadi tidak terganggu Hei Tian Xin Ni bersenyum. Li Si Chu, siapakah itu gurumu? Ia tanya. Pendatang itu ada seorang wanita muda. Dia menjawab bahwa gurunya ialah Im Chi Ritmo. Oh berseru cukatan setelah dia melihat tegas si Nona dan mendengar suaranya itu, tetapi belum lagi ia sempat berbicara Teng Hi yang sudah mendahulunya, sembari bertindak maju, Nona ini menyapa Nona itu, Nona Chiyo Kyaowin. Nona Chiyo Kyaowin memang Nona itu Kyaowin adanya hanya terhadap suaranya cukatan dan Teng Hi yang ia bagaikan tak. Mendengar apa-apa, cuma mengawasi Teng Hi yang untuk bertanya, Kau siapakah? Kenapa kau berkata-kata tidak karuan? Kau memanggil siapakah Teng Hi yang melengak saking herannya? Dia segera menatap. Tak salah, Nona itu Nona Chiyo Kyaowin. Tetapi aneh, kenapa Nona itu tidak mengenalinya? Apa yang tak biasanya pada Nona Chiyo ialah pada rambut di tepi telinganya ditancapkan setangkai bunga merah darah. Ia jadi berpikir keras. Tak nanti Nona ini bukannya Nona Chiyo. Hanya, kenapakah dia menjadi demikian berubah? Cukatan juga mengawasi dengan tajam. Ia heran seperti Teng Hi yang. Tiba-tiba si Nona, dengan sepasang alisnya terbangun menegur Hei Tian Xin Mi. Eh, Nikou Tua bagaimana? Kau menerima baik permintaan guruku ini atau tidak? Hei Tian Xin Mi tidak menjawab, hanya dia tertawa. Kemudian dengan ramah dia tanya, si Chu, apakah si dan nama si Chu Nona ini melengap? Agaknya dia berpikir keras, untuk mengingat-ingat. Aku bernama Puan. Mo, sahutnya akhirnya. Sementara itu Cukatan lantas melihat bahwa si Nona tak sadar wajar, maka ia menjadi bercuriga. Tiba-tiba ia memanggil Nona itu keras-keras, Chiyo Kiau, Eng. Chiyo Kiau, Eng. Suara itu mendengung di dalam gua, kerasnya dapat memekakkan telinga. Si Nona yang ditegur agak terkejut. Lewat setian lama baru, dia tampak tenang pula. Tapi hanya sejenak dia pun berubah pula. Wajahnya nampak keras, tanda dari kegusaran. Alisnya bangun berdiri, sambil menarik pedangnya dari bahunya dia berseru, budak bau. Bagaimana kau berani berlaku kurang ajar terhadap nonamu terus dia menghunus pedangnya untuk diputar. Menyaksikan demikian cukatan bertambah heran. Lalu tenghi yang melirik padanya dan berkata perlahan, dengan menggunakan pedang akan kita dapati bukti kenyataan dia bersilat dengan ilmu pedang peinnya atau bukan. Cukatan mengerti, ia lantas menghunus pedangnya, lalu sembari tertawa ia kata pada nona Cio, nona Cio hendak memberi pengajaran padaku, baiklah akan aku menerimanya dengan segala senang hati, walaupun si nona mengancam dengan pedangnya sudah siap sedia di depan dadanya, tetapi dia tidak maju menyerang, bahkan anehnya terhadap gerakan dan kata-katanya si anak muda ia seperti tak melihat dan tak mendengar. Sebaliknya dia cuma mengawasi tajam pada herian sini yang duduk bersilah saja. Sesudah mengawasi sekian lama, nona itu memperdengarkan suara tawa yang tidak tegas, lalu mendadak dia menghunus pedangnya dan menikam kepada si nikau tua. Tahan teriak cukatan yang maju menyempok pedang si nona. Ia memang selalu waspada. Ia lantas menggunakan jurus badai menyapu salju. Nona itu dapat mengelit pedangnya, setelah itu berbalik dan menyerang si pemuda. Dia menggunakan jurus anak panah mencari sasarannya, ujung pedangnya menikam dada. Hebat tikaman itu, cukatan mesti mengelakkan diri dengan gerakan tiat poan kio atau jembatan papan besi, tubuhnya ditegakkan rata dari perut sampai ke kepala. Hampir dia tak lolos. Sampai di situ maka tenghi yang sudah lantas mengenali ilmu silat nona itu, benar ilmu silat peinnya. Dia itu berarti si nona besar nona cio kyaungin. Habis berkelit itu, cukatan terus menendang lengan si nona, supaya ia sempat berdiri pula. Tapi si nona lihai. Dia cuma mengagosi sedikit pedangnya lantas senjatanya itu dipakai pula menebas kaki orang. Masih sempat cukatan menarik pulang kakinya. Kembali ia menyerang, kali ini ia menebas punggung nona itu, yang menyebut dirinya panmo, yaitu setengah bajingan. Kali ini aneh si nona. Dia tidak menangkis, hanya dia berkelit mundur. Justru dia berlompat, tenghi yang lantas mengenali kera berlompatannya itu, ialah ilmu ringan tubuh tiin coam, atau tangga mega. Nona cio kyaungin tenghi yang segera memanggil. Nona, mana dapat kau mendusai aku mendengar suaranya tenghi yang itu, si nona melengak sedikit. Selekasnya dia sadar, lantas dia maju pula menyerang cukatan, kali ini dia terus merangsak dan menyerang dengan gencar. Sementara itu cukatan yang sudah dapat menduga sebabnya kenapa si nona yang ia kenali benar kyaungin adanya menjadi seperti orang tak beres ingatan itu. Mestinya dia terkena pengaruh obat atau ilmu gaib. Ketika diserang itu dia selalu berkelit. Si nona menjadi tidak puas. Anak bau dam peratannya. Kenapakah selalu berkelit? Kenapa kau tidak melayani sungguh-sungguh padaku? Apakah kau takut cukatan hendak menjawab si nona atau harian sini sudah mendahuluinya? Niko itu kata pada si nona, si cupuanmu, kau telah menyampaikan pesan gurumu, sekarang silahkan kau pulang kali ini si nona mendengar kata. Dia memasuki pedangnya ke dalam sarungnya. Niko tua, ingat baik-baik berkata dia. Sebentar, sebelum matahari turun, kau mesti meninggalkan tempat ini. Jangan kau membuat geluruku gusar selekasnya. Suaranya berhenti tubuh si nona sudah mencelak mundur, keluar dari gua hingga di lain saat dia telah tak nampak lagi. Cukatan lekas-lekas menyimpan pedangnya, terus ia berkata kepada gurunya yang baru itu. Menurut pengelihatan tecu, nona poanmu barusan adalah nona cio kyaowin, muridnya teccio siangjin dari Peinia, hanya heran. Kenapa dia seperti orang tak sadarkan diri? Lo ciam pual, kenapa lo ciam pual tidak mau menangkapnya buat mengobati dia aneh tenghi yang turut bicara? Nona cio lihai luar biasa, kenapa dia kena orang tawan dan pengaruhkan begini rupa? Dia mengaku menjadi muridnya lain orang dan sedih di perintah-perintah, hei tian sini bersenyum. Dia sedang menjalankan karmanya, katanya. Itulah soal gaib yang kalian tak mudah mengertinya, hanya lo ciam pual, kata cukatan pula. Sekarang ada jaman kacau, kaum sesat lagi beraksi, habis nona cio kena dipengaruhkan, dia berada di pihak sesat. Itulah berbahaya. Itu pula dapat mencelakai si nona sendiri, kau benar, anak tan, berkata hei tian sini. Ada sebabnya kenapa aku tidak dapat turun tangan membantu nona itu, cukatan dan tenghi yang menjadi heran, tetapi sebab si nikau tidak sudi memberikan keterangan lebih jauh terpaksa mereka tidak berani memaksa bertanya. Hei tian sini dapat membaca hatinya muda-mudi itu, maka ia berkata, tak usah kalian menjadi haran. Akan aku jelaskan sedikit. Dari gerak-geriknya, aku sudah ketahui dialah murid dari Peinia. Ada baiknya sekarang dia mengikuti imciu ritmo, supaya dia dapat mewariskan kepandainya si bajingan tunggal itu. Si bajingan pandai dua macam ilmu lihai. Iyalah ilmu san imditsat kek itu serta ilmu tangan kosong tau loci ya, tangan halus. Mendengar keterangan itu cukatan dan tenghi yang mengangguk. Lewat sekian lama, hei tian sini mengambil peles obatnya dari dalam dinding, untuk disimpan di dalam sakunya, Kemudian setelah mengangkat hudrim, kebutannya ia merapihkan pakaiannya. Kita jangan layani dia itu, katanya. Mari kita pergi cukatan berdua menurut, mereka mengikut pergi. Sekarang kita melihat daulu cio kyaungin. Ketika itu hari nona cio berpisah dari Edhiong di kota Tenghang, ia langsung menuju ke Gakyang. Dan waktu ia tiba di kota itu, Tenghi yang bersama Gakyang pun sudah meninggalkannya dua hari di muka, tetapi ia sabar dan teliti. Ia membuat penyelidikan hingga ia mendapat keterangan di tempat persinggahannya bahwa dua orang itu sudah menuju ke KHO Tiamcu, kemana ia segera menyusul. Hari itu di tengah jalan, kyaungin tiba di sebuah rimba yang lebat, yang rindang, yang hawanya Adam. Maka sekalian beristirahat, ia berhenti dan duduk di bawahnya sebuah pohonnya, di atasnya akar yang besar dan menonjol keluar. Belum lama si nona beristirahat itu, tiba-tiba ia mendengar suara orang yang nyaring sekali. Kita sudah berlari-lari setengah hari, kenapa kakak Kiongit Hiongku masih tak dapat dicari demikian suara itu, suara wanita. Kau tentulah bukan makhluk baik-baik, pastilah kak sedang menipu aku. Lalu terdengar suara serak dari seorang pria, siapa itu Tiongit Hiong, aku tidak tahu. Hanya sahabatku itu yang mengaku sendiri begitu. Saban kali dia ketemu orang, dia mengatakan dirinya Tiongit Hiong, dan beberapa orang yang bertemu dengannya memanggil dia Tiongit Hiong juga. Hanya aku, jangan kau mengoceh saja si wanita menyela. Di mana adanya Tiongit Hiong yang kak sebut itu. Hayo kau ajak aku pergi padanya selama itu, kedua orang itu mendatangi semakin dekat. Hatinya Tiongit Hiong tertarik sekali. Orang menyebut-nyebut Tiongit Hiong. Ia duduk terus di bawah pohon itu, tetapi ia membawa lagak tak perhatian. Diam-diam saja ia memasang mata. Ketika itu dari jalan dari mana ia datang, Tiongit Hiong mendengar suara orang berbicara sambil tertawa-tawa. Lekas-lekas ia menoleh. Kiranya itulah dua orang huwasyu, atau pendeta. Setengah tua, jubahnya serupa, jubah kuning dengan gelang emas di tangan kirinya masing-masing. Suara mereka itu keras. Dari kejauhan ia merasa wajah orang ia kenal. Tak lama tibalah kedua orang suci itu. Mereka berjalan sambil terus bicara dan tertawa. Sama sekali mereka tak memperhatikan si nona yang duduk sendirian saja. Sebaliknya Kiao Win lantas mengenali para liong hos yang cengsi pendeta naga dan pendeta harimau dari kuil guan seksiai dan nggo taisan baru. Kedua pendeta itu lewat lima tombak lebih. Dari jalan dalam rimba muncullah dua orang yang tadi terdengar dengan suara nyaring. Mereka lah seorang wanita serta seorang pria. Yang rambutnya hijau, si wanita berusia 7 atau 18 tahun, si pria setengah tua dan agaknya licik. Bersama mereka itu ada seekor orang utan besar. Setelah mereka lihat pria dan wanita itu, liong hos yang ceng menghentikan tindakannya di tengah jalan dan mengawasi kedua orang itu. Si nona cantik melihat dua orang suci itu seperti menghadang di tengah jalan, dia mengawasi, lalu dia terbangun, kemudian dengan senyuman manis, dia menyapa, kalian berdua pendeta, apakah hati kalian belum bersih dan otak kalian belum kosong? Kenapa kalian mengawasi nonamu begini rupa? Kenapa kalian juga menghadang di tengah jalan bus yang hwes hion tertawa dan kata, si cu adalah seorang wanita, sudi apalah si cu jangan bicara sembarangan saja. Sebenarnya pin ceng mau mohon bertanya, pria yang berjalan bersama si cu ini orang macam apakah si nona tertawa? Bapak pendeta, mari nonamu memberikan keterangan sebenar-benarnya saja kepada kalian sahutnya polos. Dengan begitu maka tak usahlah kalian nanti menanya banyak-banyak, dia berhenti sebentar, dia mengawasi kedua pendeta, baru dia berkata pula, Bapak pendeta, aku sendiri adalah Hiabie, muridnya Kip Hiat Hang Mo T.O.H.W.E.J.Y. dari Ceng Lociang. Dan itu, dia menunjuk kepada si orang utan, dialah Sohian Chian Li, kedua pendeta terdiam mendengar disebutnya nama T.O.H.W.E.J.Y., mereka saling memandang, paras mereka menjadi tenang kembali. Dan ini sahabat rambut hijau bus yang menanya pula, karena si nona tidak segera melanjuti keterangan. Dia pernah apakah dengan si Cusi Nona menjeleng kepalanya? Aku tidak tahu namanya dia, sahutnya dialah sahabat yang aku ketemukan di tengah jalan. Sementara itu, Lek Hoat Ji Long demikian si pria berambut hijau berdiam saja. Dia kenal kedua pendeta itu. Dia telah membinasakan pendeta dari Guan Soxer, pasti itu orang tentu mencari dia guna menuntut balas. Sekarang dia bertemu dengan Liong Ho Sieng Cheng sendiri, maka dia berlagak pailan. Di dalam hati dia mengharap orang tidak mengenalinya. Tapi, sudah dia mendengar suara si nona yang terakhir dia berpura tertawa dan kata pada nona itu, Ah, nona Yabiye gemar bergurau. Bagaimana orang sendiri nona mengatakannya tak kenal berkata begitu, dia mengedipi mata pada si nona. Yabiye seorang golongan sesat, tetapi dia pulos, dia pula baru mulai muncul, dia tak mengenal terlalu banyak gerak-gerik orang, bahkan melihat tingkahnya Lek Hoat Ji Long, dia menjadi sebal. Maka juga dia membuka lebar matanya, dengan tampang usah riak kata pada pria itu, Apa kau bilang? Siapakah orang tuamu sendiri Liong Ho Sieng Cheng terus mengawasi dan mendengari, lantas timbul kecurigaannya. Terlihat tegas bahwa si wanita pulos dan si pria licik. Maka mereka lantas mengawasi pula si pria. Sahabat rambut hijau, berkata Busa Hwesio kemudian, kau ingat tegas, Siapakah pin Cheng suara itu keras bagaikan guntur. Lek Hoat Ji Long kaget sampai tubuhnya bergemetar. Dia mundur dua tindak untuk menenangkan hatinya yang bergencang, untuk bersiap sedia, tangan kirinya mengeluarkan dia hun to hun, tangan kanan mencabut sebatang pedang pendek. Keledia botak dari guan seksie kemudian dia membentak. Apakah kamu mau mencari mampusmu? Suwan besar kamu ialah Lek Hoat Ji Long mendengar nama itu, bukan main gusarnya kedua pendeta. Jadi inilah musuh mereka. Bagaikan kalak Busa lantas berteriak berlompat maju dengan tinjunya. Inilah saat yang ditunggu Lek Hoat Ji Long yang licik. Dia tidak menangkis atau menghadang, waktu dia diserang itu dia lantas bergerak ke samping buat menyelamatkan diri dari ancaman tinjul maut. Tapi dia bukan hanya berkelit, dia pun membuat pembalasan dengan caranya sendiri. Dia mengayun tangan kirinya, menyebarkan bubuk mautnya dan meluncurkan tangan kanannya, menikam dadanya si penyerang. Busa terkejut melihat gerakan lawan itu, apapula selekasnya dia melihat asap merah tua itu. Dia mundur sambil lompat berjumpalitan ke belakang terus dia menahan nafas untuk segera mengerahkan tenaga dalamnya. Walaupun demikian dia kurang cepat, sebab penyerangan bubuk tepat sedangkan dia maju. Maka juga dia telah kena menyedot tak sedikit bubuk bius itu. Bau harum masuk ke dalam hidungnya, mendesak masuk ke otak, membuat kepalanya pusing dan matanya berkunang-kunang terus dia terhuyung-huyung dan roboh ke tanah. Pedang pendek oleh Hoat Julan tidak berhasil seperti bubuknya itu, inilah sebab ketika dia menyerang busik. Busyang yang memasang meds melihat gerakannya itu dan pedangnya segera dihajar dengan gelang emasnya si pendeta hingga gelang itu terpental dan tangannya si penyerang kakubal. Busyang menguatirkan keselamatan saudara seperguruannya itu, maka juga habis menghajar pedang lawan dia lompat kepada bus untuk memondongnya bangun. Lek Hoat Julong gusar dan penasaran, justru bus yang lompat kepada busik. Dia sendiri menerjang pendeta itu. Lagi-lagi dah menyebar bubuk beracunnya. Tiba-tiba terdengarlah seruan yang nyaring halus lalu satu sinar berkilat berkelebat, menyusul itu Lek Hoat Julong memperdengarkan jeretan yang menyayatkan hati sebab tangannya yang menyebar bubuknya terkutung tiba-tiba sebatas bahunya dan terjatuh ke tanah, tubuhnya pun turut roboh kebanting. Saking kesakitan, dia berkoresan di tanah. Menyusul itu satu tubuh langsing berlompat ke depan beberapa orang itu. Kiranya dialah Nona Chiyo Kyaowin, yang membantu tepat pada bus yang huas hiyo. Yabie lantas mengawasi Nona Chiyo dan menegur, Eh, eh, kenapa tidak karuan kau mengutungkan lengan orang? Jika kau mau bertempur, nonamu bersedia melayani kau beberapa jurus. Kyaowin mengawasi Nona itu. Ia lantas berkesan baik. Orang cantik dan polos. Adik kecil, katanya tanpa menghiraukan tantangan orang, tahukah kau siapa orang yang berambut hijau ini dan benda apa yang dia sebarkan aku tidak tahu, sahut si polos. Inilah semacam bubuk beracun, Kyaowin kasih tahu. Asal orang ada kyang ou jahat, maka dia menggunakan racun ini buat mencelakai orang, ya bie eran, dia tertawa. Kakak, tanyanya ramah, kenapa dengan sekali melihat saja kau ketahui itu Kyaowin berpaling kepada kedua pendekta? Lihat dua orang pendekta itu, katanya. Mereka telah terkena racun ini ya bie menoleh, maka ia melihat kecuali pendekta yang pertama, yang kedua pun, telah roboh tidak berdaya, tubuh mereka tak berkutik. Ia menjadi kaget. Eh, eh, kenapa kedua pendekta tua itu kehilangan jiwanya? Tanyanya. Dia menyangkali Yong Hong Siang Cheng telah terbinasakan Lek Hoat Jiulong, maka dia menjadi gusar seketika, hingga dia menggertak giginya segera dan membisikkan orang utannya, pergi kau, kutungkan tangan yang satunya dari orang itu. Sohoacian Li lantas berseru terus dia berlompat pergi. Paling dahulu dia memungut pedang pendeknya Lek Hoat Jiulong, sebelum si rambut hijau tahu apa-apa, lengannya yang sebelah lagi itu sudah lantas ditebas kutung. Sebagai orang tanpa tangan, Lek Hoat Jiulong roboh pingsan bermandikan darah. Ketika itu Kia Win sudah lantas menghampiri kedua pendekta itu. Dia mengeluarkan obatnya pendekta dari Bialek Siye yang ditiong bagi padanya, obat itu ia masuki ke dalam mulutnya Busa dan Busiang, kemudian tanpa menanti orang siuman ia bertindak menghampiri Yabie untuk bertanya, Adik, bukankah tadi kau mengatakan hendak mencari kakak entah apa? Hiong ditanya begitu mukanya Yabie mendadak bersemu dadu, walaupun demikian dia menjawab secara pulos, dialah kakak Hiong yang aku paling sukai. Dia bernama Tiongit Hiong. Guruku, gurumu telah aku ketahui tiba-tiba terdengar satu suara yang nyaring, yang orangnya segera sampai di dekat mereka itu. Orang berlompat pesat sekali. Kiranya dialah seorang laki-laki tua berkeriputan yang berdandan sebagai pelajar. Setibanya itu, si orang tua lantas mengawasi tajam kepada Tiongit Hiong, ada apakahnya yang luar biasa? Nama itu tak usah dipamerkan Yabie lantas mengenali pada Ietok Sinsha atau Tokmo yang dua hari lalu ia ketemukan di Khao Tiam Chu, yang ia permainkan dengan Hoan Kak Diye Chiu, ketika mana ia hampir bercelaka karena ilmu Sam Hiyao Lopiang Chi yang orang itu, karenanya ia merasa jari jagua, tak berani ia mempermainkan pula. Karena itu dengan metode pentang lebar-lebar dia mengawasi saja. Nampak Tokmo puas karena si Nona tak menjawabnya, dia tertawa sampai melenggak, kemudian habis tertawa segera tampak pula wajahnya yang menakutkan saking bengisnya. Kalau kalian tahu diri, lekas kalian kasih tahu padaku katanya bengis. Siapakah yang mengutungkan kedua lengannya Lek Hoat Jilolong Kyaowin menerka orang tua ini bukan orang lurus, karenanya ia berhati-hati, tidak mau ia berlaku sembrono. Lociampua, tanyanya, dapatkah aku mengetahui si dan nama besar dari Lociampua Tokmo tertawa terkekeh-kekeh, nadanya dingin. Bocah bau. Apakah namamu dia balik bertanya kasar? Siapa gurumu? Bagaimana sampai nama ku si orang tua kau tidak tahu ya bila lantas menimbrung, kakak, dialah Tokmo yang juga dipanggil Ietok Sinshe. Kakak awas terhadap ilmu silat tangannya yang aneh dengan mati bengis, Tokmo mengawasi si Nona polos. Terus dia tertawa terkekeh. Namaku si orang tua, kata dia, sudah dikenal sejak 40 tahun lalu. Di dalam dunia rimba persilatan, siapa yang tak tahu dan tak takut? Hanya sekarang, setelah aku. Baru muncul pula, yang mengetahui aku sangat sedikit. HMM nyata dari suaranya si tua ini Jumawa, hatinya puas tak puas. Kia Win sementara itu sudah lantas menerka Tokmo atau Wietok Moatowi etok Sinshe ini tentulah orang yang telah membunuh mati secara rahasia jago-jago siauling, butong dan lainnya. Hal ini membuatnya gerang berbareng berkhawatir. Ia berkhawatir sebab ia menerka orang mestinya lihai luar biasa. Dan ia bergirang karena ia memikir inilah kesempatan ia mencoba ilmu silatnya KHI Bun Pat Kua Kiam terhadap lawan yang tangguh. Ia pikir juga, sungguh besar fadahnya bagi ethyong kalau jago tua itu dapat dirobohkan atau disinkirkan. Hanya kalau dia menggunakan racunnya, pikirnya pula. Karena ini, ia berdiam terus. Eh, budak tegur Tokmo bengis, aku tanya kau, kenapa kau diam saja? Kau mau menjawab atau tidak Kia Win melengak? Sangsi buat memberikan jawabannya. Kakak, bilangilah ya biye menganjurkan. Nona ini benar-benar sangat polos. Siapakah guru kakak? Kenapa kakak tidak berani berkatainya justru itu? Nona Chio telah mendapat sebuah pikiran, maka dia tertawa-tawar dan kata, Akulah Chio Chia Win muridnya Tek Chio Siang Jin dari Peinia. Bagaimana si muka keriputan itu nampak terbengong, terus dia mengawasi tajam pada Nona di depannya itu, dari atas ke bawah dan sebaliknya, dia tertawa. Bagus katanya Nyaring. Nampaknya bakatmu baik sekali. Mari kau turut si orang tua pulang ke tempatku, untuk belajar ilmu. Sungguh kau berbahagia. Kia Win tetap mengawasi, matanya dibuka lebar, sinar matanya menandakan kemarahannya. Tetapi dapat dia menguasai dirinya. Maka ketika dia menjawab suara sabar, Lo Chiam Pua, tidak ada halangannya yang Lo Chiam Pua hendak mengambil murid hanya sebelum itu ingin aku menanya, Apakah Lo Chiam Pua dapat melawan pedangku dengan satu gerakan cepat? Nona Chio menghunus pedangnya. Terus dia menambahkan kata-kata, dalam hal ilmu kepandayan, Lo Chiam Pua cuma pandai menggunakan racun, Maka itu dalam halnya ilmu tangan kosong atau bersenjata, Lo Chiam Pua tak dapat dibungkam alisnya Tok Mo bangkit. Dia tak puas sebab telah mengekangnya. Kata-kata si Nona berarti bahwa janganlah dia menggunakan racunnya. Lalu dia tertawa terkekeh. Anak perempuan, kau sangat licik katanya. Kau menggunakan akal muslihat untuk membuat hatiku panas. Apakah kau sangka aku tidak tahu itu? Baiklah. Karena kau takut aku si tua menggunakan racun, Henggak aku menggunakan sepasang tanganku guna melayani ilmu pedangmu Hie Bun Phaat Kua Kiam. Supaya kalau sebentar kau kalah, kau kalah dengan puas berkata begitu, Si orang tua menggulung tangan bajunya, terus dia mengangkat sepasang tangannya. Ya biye di pinggiran terus mengawasi saja. Dia juri terhadap ilmu silatnya Tok Mo, tetapi dia mendengar Tok Mo mau. Melawan pedang, hal itu membuatnya Girang. Ingin dia menyaksikan pertempuran itu. Ia pun kagum terhadap Kia Win, yang berhasil membuat situa suka bertempur tanpa menggunakan racun. Saking Girang, mendadak dia tertawa sendirinya. Tok Mo heran, dia menoleh. Eh, budak liar, kau tertawakan apa tegurnya? Ya biye tidak menghiraukan teguran itu, bahkan dia mencibirkan mulutnya untuk mengodiasi orang tua, Kemudian dia menoleh kepada Kia Win untuk berkata, Kakak, kau tenang-tenang saja melayani dia. Kalau sampai kau tak berdaya nanti akan aku bantu kau dengan Hoan Kak Di Ye Chiu Supaya kau lolos dari bahaya Tok Mo gusar sekali, Maka juga dia membentak si nona pulos, Kalau kau lancang campur tangan, Lebih dahulu akan aku habiskan nyawamu. Kemudian dia meneruskan pada nona Chiu, Kau dengar. Kau perhatikan. Jika kau kalah, Kau mesti tunduk dan menurut dengan baik-baik menjadi muridku. Kau tahu Kia Win berpura pilon, Dia melirik lalu tertawa. Lo Chiam Po katanya hormat. Seandianya Lo Chiam Po yang mengalah buat setengah jurus, Bagaimana Tok Mo melengat? Itulah dia tidak sangka. Hanya sejenak dengan wajah muka padam, Dia kata keras, Kalau aku kalah, Maka di dalam waktu satu tahun akan aku turut segala perintahmu, Aku bersedia menerjang api atau air, Tak nanti aku menampik. Belum lagi Kia Win mengatakan sesuatu, Ya biay sudah bertepuk tangan dan mendahului berseru. Bagus. Bagus. Bukan cuma satu tahun saja kau mesti turut segala perintahnya kakak ini, Kau juga mesti mengutungkan sebelah tanganmu tutup bacotmu Membentak si orang tua mendongkol bukan main. Ya biay polos tetapi dia pun jenaka, Dan dapat bergurau bahkan kata-katanya tajam. Sementara itu Liong Ho Siang Cheng telah siuman dari gangguan bubuk beracun, Maka lantas melihat Kia Win hendak bertempur dengan si orang tua keriputan yang berdandan sebagai pelajar itu, Lekas-lekas mereka menghampiri si nona untuk memberi hormat. Si cu, terima kasih buat pertolongan si cu mengucap bu siang huas hiu. Sedangkan bu sak berkata, Buah membereskan orang tua ini, Bagaimana kalau pin ceng yang turun tangan dia pulantas menurunkan gelang emas dari lengannya? Kepala kelebihan tokmu membentak mendongkol. Dirimu sendiri masih ditolongi seorang nona, Apakah kau rasa kau sanggup melayani aku si orang tua? Kau mundurlah bu seheran, Tak dapat dia menerima perlakuan itu. Alisnya bangkit. Baiklah pin ceng bersedia menerima pengajaranmu, Si cu katanya. Dan segera dia mendahului menyerang. Dia lantas menggunakan ilmu silap tangan kosongnya itu, Sam Hiao Liu Piao Chiang, Juru sepasang naga merampas mutiara untuk menyambuti gelang lawan dia menyentil Yonghou Xianghou, sepasang gelang naga dan harimau. Dengan satu suara terang nyaring, Sepasang gelang itu kena disentil terpental. Bahkan bu sak merasai kedua lengannya tergetar dan nyeri. Saking kageti dia lompat mundur sambil berseru dengan pertanyaannya.